Tidak ada hari tanpa mohon didoakan orang tua. Yang ada ibu-ibu ini, doakan anaknya. Marah sama anak, jangan sumpah yang jelek-jelek. Kurang ngajar ya, mudah-mudahan kau ditabrak. Beca, ditabrak betul beca. Kau doa yang bagus-bagus, kurang ngajar. Kau jadi ustadz seperti Abdul Somad. Boleh doa begitu, kau orang ngajar. Kau jadi dokter yang soleh, boleh begitu. Kurang ngajar, tabrak ke mobil. Ditabrak betul mobil. Maka ibu-ibu, doa itu, bibir dari ibu itu, mustajab doanya. Adek-adek, tidak perlu kursus kiri-kanan, bos. Kalau mau hidup baik, birul walidain. Saya bisa bicara begini, saya alami. Sampai detik ini, minimal dalam sehari dua kali saya telpon ibu saya. Minimal dua kali. Baru bangun, mau tidur. Baru bangun, Mak. Agak kereba. Habis di Simoki. Bapak sebuah ibu sendak, Tau bahasa Indonesia. Mak, apa kabar? Baik, desa-sia. Alhamdulillah. Masa apa pagi ini? Biasa aja, seperti dulu. Sudah. Doakan saya sehat, Allah pihat, Mak. Nah, biar kau tidak minta. Saya sudah doakan kamu. Tuh, enaknya jadi ibu. Malam, telepon lagi, mau tidur. Mak, gimana kegiatan hari ini? Alhamdulillah. Jangan lupa, berdoa sebelum tidur. Yang paling penting, hilangkan dendam dalam hati, supaya bisa tidur dengan nyenyak. Begitu. Nah, sekarang anak-anak mau tidur, telepon ceweknya. Ayo, Yang. Sudah makan, Yang. Preh. Salam sayang selalu. Uuu. Cewek, ya. Adek-adek, mau hidup umur yang panjang. Mulihakan orang tua. Enggak. Tidak perlu ke sekolah ke luar negeri. Kalau ke kursus, bolehlah. Tidak usah. Tapi biar kursus kiri kanan, sekolah kiri kanan, melukai perasaan orang tua, tidak ada itu. Tidak ada. Tidak. Anak-anak sekarang, sopan sama cowoknya. Tapi kurang ajar sama bapaknya. Sopan sama ceweknya. Tapi kurang ajar sama ibunya. Kalau ibunya minta diantar ke pasar, seribu satu alasan. Sekali ceweknya telpon, Bang, jemput. Tunggu deh ya, 5 menit saya sampai. Itu model anak sekolah. Kalau model ibu-ibu ini, bagaimana modelnya? Oh, kurang ajar sama mertua. Ada orang sopan sama bapaknya. Tapi datang mertuanya, baru satu jam. Mak, kapan balik, Mak? Baru duduk sama maknya, mertuanya. Mak, kapan balik? Mertuanya hipertensi dikasihnya ikan kering. Malam telurasi. Banyak. Eh, ibu. Bu. Bu. Mestinya kalau datang mertua sujud syukur. Ya Allah. Terima kasih kau kirim orang tua ini. Gara-gara inilah orang tua, sehingga saya punya suami. Andai saja tidak ada orang tua punya anak, mungkin sampai sekarang saya jadi gasturi. Garis tua Republik Indonesia. Untung ada suami. Maka, ibu. Eh, ini. Tadi ada yang curhat. Mana, Ustaz? Suami saya lebih sayang sama ibunya. Saya satu rumah. Semuanya dikendalikan sama ibunya. Semua keputusan ibunya yang mau. Saya bilang, Bu, selama keputusan itu tidak bertentangan agama, ibu wajib ikut itu. Saya sakit hati, Ustaz. Berarti godaan setan. Tenang saja, ibu. Anaknya terlalu ikut. Sama orang tuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anaknya juga ibu nanti setelah besar, punya suami, taat sama, tetap sama ibunya. Kenapa kita ini tidak ada berkah kalau kita tidak taat sama orang tua? Ibu, ibu. Ini, adik-adik ini. Kan pernah Nabi ditanya, Ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya, siapa yang saya taati? Apa jawaban Nabi? Siapa? Ibumu. Setelah itu siapa, ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Tiga banding satu. Kenapa? Karena ada tiga kelebihan perempuan yang tidak dimiliki laki-laki. Apa itu? Satu. Mengandung. Ada pernah mengandung di sini? Ibu, ibu. Masih ingat waktu hamil, ibu? Masih? Ada enggak enaknya itu mengamil? Amil. Oh, oh, oh. Enggak ada enaknya. Duduk saja pakai standar samping. Jalan. Oh. Sudah mau keluar. Ibu. Apa ada ibu hamil tidur tengkurap? Ibu. Pernah duduk hamil tidur tengkurap? Lihat itu ibu hamil kalau tidur. Sesak nafas. Posok. Satu aja karsai. Gaya pasrah. Yang kedua. Kenebihan perempuan yang dia miliki laki-laki. Apa? Melahirkan. Ibu, ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentan-mentan dia kayak keluar ya, nak? Wadihidah. 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 Paling bapak-bapak stres. Stres masih sempat merokok. Ibu-ibu berapa banyak ibu yang meninggal melahirkan anaknya. Maka pantas tidak ada kesuksesan bagi anak yang kurang ajar sama orang tua. Yang ketiga. Menyusui. Masih ingat waktu menyusui ibu? Masih? Apalagi ketika tumbuh giginya. Apa ibu tinju anaknya? Hei, kurang ajar. Kok gigit saya? Mam. Enggak. Lepasku nak. Itu siang anaknya. Malam. Bapaknya. Apa enggak meneritain ibu-ibu? Makanya. Doa mustajab untuk anak dari ibu. Maka doakan anaknya ibu. Ya. Berbuat baik sama orang tua. Adik-adik. Mau lihat hebatnya doa. Saya alami. Itu dokter saya itu ada dua bu ya. Satu di depan nama saya. Itu dokter hukum. Hukum Islam. Yang di belakang nama saya PhD. Philosophy of Dokter. Itu ilmu komunikasi. Itu waktu saya ujian. Itu faifa namanya. Kita ujian tutup. Mempertahankan hasil riset yang kita lakukan. Teman-teman saya itu umumnya tiga jam sampai empat jam. Saya sebelum saya masuk ruang ujian. Saya telpon ibu saya di kampung. Mak. Doakan saya. Dari jam sembilan sampai jam sebelas saya ujian ya. Wih. Lamanya sih berdoa. Apa saya mau baca itu tiga jam. Saya bilang ibu pokoknya duduk saja di sajadah sambil bersalawat kepada Nabi. Ingat nama saya. Baiklah. Mulailah. Subhanallah. Saya masuk ruang ujian ibu. Waduh. Kalau orang lain tiga sampai empat jam. Saya empat puluh lima menit selesai. Doa dari ibu. Doa dari ibu. Bisa jadi otak kita otak pas-pasan. Bisa jadi otak kita tidak cerdas. Tapi kalau Allah yang kabulkan doa ibu. Kecil. Maka ada di sekalian. Yang masih kuliah sekolah. Jangan pernah kau lepas keluar dari rumahmu. Tanpa kau cium tangan orang tuamu. Minta ridahnya. Mak bu. Saya pergi sekolah. Doakan saya selamat sampai tujuan. Itu. Cuma anak-anak sekarang tidak dicium tangannya bapaknya. Apa? Disleding. Ya Pak. Dongo. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng ibu? Tahu? Dongo. Tahu Dongo? Beleng-beleng? Tahu beleng-beleng? Ya Dongo. Dongo itu kalau rekudiru bilang dungu. Bodoh. Sama cowoknya sopan. Sama ceweknya sopan. Sama orang tuanya kurang ajar. Dari mana dapat rumus itu? Anak-anak kita sekarang. Kalau bapaknya nelfon. Ya ya ya. Sudah dulu Pak ya. Sudah sudah. Selam selam. Ibunya nelfon. Apa sih Pak? Ya ya ya. Ya ya. Sudah sudah. Selam selam. Bapaknya mesti mau bicara. Gimana hidupmu berkah? Coba ini ibu-ibu nih. Kalau ibu terima telpon. Satu telpon kepala dinasnya. Atau satu telpon wali kota. Satu nelpon ibunya masuk. Mana yang ibu jawab? Hmm. Wali kota. Ibu. Pencitraan. Kan banyak begitu. Biasa kita lagi nerima telpon. Kawan kita nih. Tiba-tiba masuk juga telpon ibu kita. Apa bisa kita jawab? Mak sebentar ya. Teman saya menelpon. Salah bos. Yang betul. Bos. Teman. Eh. Mas. Sebentar saya telpon ya. Ada ibu saya menelpon. 5 menit setelah itu. Saya telpon. Jangan telpon. Ibu muka tutup. Ngambil keputusan. Jangan pernah ngambil keputusan. Tanpa kelibatan orang tua. Mak. Saya mau beli tanah mak. Menurut ini mak gimana? Kita bukan cari pertimbangan akalianya. Kita bukan mau cari pendapatnya. Tapi apa yang kita cari? Ridhanya Allah. Bukan kecerdasannya orang tua kita. Kita lebih cerdas bisa jadi. Ilmu kita sudah lebih banyak. Gelar kita berangkali dunia pendidikan kita lebih tinggi. Ibu kita tamat SD aja tidak. Bukan akal yang kita bukukan. Bukan pikirannya yang kita butuhkan. Tapi apa yang kita butuhkan? Ridhanya orang tua. Ridha Allah. Fi ridhal walidain. Ridhanya Allah tergantung ridhanya kedua orang tua. Maka biasakan sebelum ngambil keputusan. Tanya ibu bapakmu. Mak. Saya rencana buka warung kopi. Menurut mak bagaimana? Jelaskan. Ini, ini, ini. Biasanya orang tua ngerti. Ah, apalagi kau tanya saya. Kamu kan lebih cerdas dari saya, nak. Yang penting jangan menghalalkan segala cara. Itu aja, nak. Sudah. Sub indo by broth3rmax